Pemerintah kembali mengumumkan perkembangan kasus harian COVID-19, kasus kematian, dan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit terujukan. Data dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada Jumat 1 Oktober 2021, pukul 12 waktu Indonesia Barat menunjukkan ada penambahan 1.624 kasus baru COVID-19 dalam kurun waktu 24 jam. Penambahan tersebut menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia saat ini mencapai 4.216.728. Jumlah ini terhitung sejak kasus pertama diimumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Informasi ini disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 kepada wartawan pada Jumat sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs covid19.go.id dan laman Kementerian Kesehatan dengan update data setiap sore. Data yang sama menunjukkan bahwa ada penambahan kasus sembuh setelah pasien mengidap COVID-19. Dalam sehari jumlah kesembuhan setelah pasien terinfeksi virus corona bertambah 2.811 kasus. Dengan demikian jumlah kasus sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 4.039.835. Akan tetapi jumlah kasus kematian setelah terpapar COVID-19 juga terus bertambah. Pada periode 30 September hingga 1 Oktober 2021, ada 87 orang yang tutup usia setelah mengidap COVID-19. Sehingga angka kematian akibat COVID-19 mencapai 142.026 orang sejak awal pandemi. Dengan data tersebut, maka saat ini tercatat ada 34.867 kasus aktif COVID-19. Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain itu, pemerintah juga mencatat bahwa kini terdapat 384.552 orang yang berstatus suspek. Lebih lanjut, terdapat 510 kabupaten atau kota yang terpapar COVID-19 di 34 provinsi. Ini berarti kasus COVID-19 sudah tercatat di lebih dari 99 persen wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari social media Tribun Jateng.